Halo guys, balik lagi bersama gue Andi di Gamer Solid Channel Yeay, kali ini gue akan melanjutkan lagi ya guys Game Final Fantasy VII Remake Untuk part keduanya versi Bahasa Indonesia guys Oke, jadi bagi kalian yang suka sama video ini Jangan lupa untuk klik like, subscribe, bantu komen, dan share ya Oke, langsung saja cekidot guys tanpa berlama-lama Langsung saja Oke guys, akhirnya kita sudah berhasil meredakan reaktor pertama guys Wow Jadi si JC ini benar-benar bingung ya guys Karena efek dari redakan ini sangat luar biasa ya Padahal dia hanya membuat bom yang dengan daya ledak yang sangat kecil ya Dan tujuannya hanya untuk meledakan Inti reaktor mako yang pertama guys Maksudnya biar bocor lah pipanya gitu ya Si Bix ini kadang-kadang ngelawak dikit ya Aduh, aku merasakan sampai di perutku Gempanya terus Apa ya Datang terus gitu Masih bergetar terus Si Bix itu kelaparan guys Oke Kita mah santui aja ya jalan ya Sambil kita ngecek-ngecek ada item atau enggak disini Sepertinya kita sudah menemukan Menemukan pintu keluar ya Dan akan membuat Apa, memasang bom untuk Biar membukakan pintunya guys Ini dia saatnya Fire Fire in the hole Itu mirip banget ya Pada saat gue lagi main CS guys Itu selalu gue denger kata-kata itu Oh Udah penggumuman guys Gila Hancur sampai dimana-mana Oh Hancur semua guys Wah Jesse jadi merasa bersalah guys This couldn't have been us Could it? But what if it was? What's done is done Merk's right It ain't pretty But we can't stop now This was just the first reactor And the planet won't be safe Till we get the rest Yeah We always knew this was gonna get messy And this is only the beginning Y'all gotta look at the bigger picture here Nothing worth fighting for was ever won without sacrifice Though you may not be crying out I know you're in pain Just like the planet But it's okay Cause I'm here for you To help take the load off your shoulders Pinter pidato ya Your fears Your worries Your concerns And yes Your fears Hmm Whatever your problem I got you So What's your next move boss That's easy enough We get our asses home Okay Setelah kita balik guys Setelah kita berhasil melakukan peledakan di salah satu reaktor Sinra ya Dan si Barret ini adalah pemimpin yang bernama Avalence ya Grup Avalence Oke Kita langsung saja Menuju ke base campnya ya Oke Kita lewat Naik kereta katanya Gerbong Gerbong barang Jadi kita berpencar Aku mau minta duitku dulu Bentar Di markas katanya Oke Jadi kita berpencar biar kita tidak terlihat mencurigakan ya Tapi tujuannya tetap sama Nanti kita akan bertemu di gerbong Gerbong kereta Oh kaget gue Si Jesse men Dan ini gak pernah ada di versi PS1 ya guys Gila guys Si Jesse ini Humbel sekali ya Karena aku akan terserah di rumah Tidak menulis yang terlihat di rumah Hanya yang terlalu hidup melindungi Berapa yang harus hidup di rumah Kacau Oh Terima kasih Kacau Kacau tahu cara memakямatnya, right? Kacau tahu cara yang saya adalah, right? Berapa yang saya ini? ini lucu guys pada saat gue diteriakin gitu serasa dia kayak bener-bener tau gue kemana jadi pada saat gue melihat ke atas dia bisa bilang bukan bukan disana belok kanan bener-bener kayak nyata gitu seakan-akan dia tau kalau gue tuh salah lihat arahnya pas gue nengok ke kanan bener guys ada dia ada si siapa? si Jesse ya jadi itu menurut gue salah satu salah satu apa ya scene yang lumayan oke lah gitu jadi seakan-akan dia tuh hidup gitu ya apa scene-nya tuh hidup banget dan ini si Jesse masih merasa bingung gitu kenapa efek ledakan itu begitu besar sampai sampai kota satu kota guys bayangkan tuh hancur dimana-mana sampai kebakaran dimana-mana gila guys dan apa yang terjadi pada cloud oh dia kayak membayangkan eh teringat masa lalu kah atau apa wow ada Sephiroth guys ini Sephiroth memang ikonik banget ya guys ya diantara kobaran api pasti ada dia guys halusinasi katanya gila tinggi banget sih Sephiroth ya gua baru tau loh si Sephiroth tinggi banget loh sampai clocknya cuman sedada dia loh gila gila men dan rambutnya itu loh gak tahan guys di Sephiroth ini rambutnya itu panjang bener tidak mungkin tapi jadi kalau misalnya buat lo lucon ya itu untuk mengalahkan Sephiroth mah gampang tinggi jambat itu rambut ya dan gak lucu ya kalau misalnya Sephiroth tidak punya rambut panjang ya gua gak bisa membayangkannya sih guys kalau misalnya dipotong setengah gitu ya apalagi padangnya si clock gede begini tinggal jambat potong dia tuh rambut tuh dan di adegan ini pun tidak ada ya di versi PS1 di awal ya karena di versi PS1 awal ini masih sangat-sangat apa ya masih sangat santai gitu permainannya kalau ini udah kayaknya kita disuguhkan scene yang sangat apa ya serius gitu loh dimana kita kayak diperlihatkan banyak kobaran api dimana-mana dan sampai cloud ini sempoyongan bahkan mengikuti kemana perginya si Sephiroth ya kau tidak nyata kau tidak nyata kau sudah mati kau sudah mati wow aku bunuh kau dengan sendiri oh kau tidak perlu menginginkan saya itu 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 ketika kita berjalanan ketika kita berjalanan tapi itu itu dan itu sekarang saya meminta Pertanyaan yang terakhir, planet-planet kita sudah mati. Pelan-pelan. 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 Bolehkah kau berhenti melihat planet terlalu? Cloud. Mereka. Mereka. Perkataan yang akan terlalu banyak. Tidak banyak hal yang akan terlalu. Kedotaan yang hidupmu tidak terlalu kuat. Kuningan suara-suara dia berhenti melakukannya. Kepasakan daunan dia berkata ke perang. That which binds us together would be no more And I would be loathe to live in such a world Which is why I must ask you This one favor Don't worry It's a simple thing Run, Cloud Run away You have to leave You have to live Okay guys Good, Cloud Very good Hold on to that hatred Nah, ternyata halusinasi guys Dimana tempatnya itu masih Sudah padam gitu apinya I'm seeing things Fumes from all the Marco maybe Alright, you got this Oke, kita bertemu dengan si Aerith guys Dan ini adegan ini pun tidak ada ya guys Karena adegan itu sangat aneh Dimana tuh kayak ada makhluk yang kasat mata Mengganggu si Wow, dan ada Sephiroth lagi guys Dua kali guys You are too weak to save anyone Not even yourself Are you okay? Are you okay? Hey, are you okay? Wow Cakep guys Aduh, dimanjain banget di mata kita guys ya Here, this is for you Huh? A flower? That's right It's a gift You know For scaring those things away What things? Never mind Think of it as a memento Just my luck I heard that you know Gila guys Ada cewek secantiknya nih Ngasih bunga gratis lagi I'm good Oh, don't be like that I know you want one When was the last time you saw a real flower, huh? Plus, it'll make your girlfriend's day I guarantee it How much? Well, that depends on the customer Aduh, lagunya guys Lagunya sih bikin sedih lho It's on the house Lovers used to give these When they were reunited Look, I'm involved in things Dangerous things Oh, I'm sure you are So? So keep your distance Wait You think someone's out to get you? Is that what you're all worked up about? Relax No one's going to attack you I promise Wih, kit abis guys You shouldn't be out here trying to selfie Oh Dan terjadi lagi Dan ini belum bingungkan gue ya guys Karena di PS1 ini Gak ada guys Yang tentang beginian ya Apa gue yang lupa ya? Eh, singgit gue gak ada guys Ada makhluk kayak gini Berputar-putar Mengelidini Mereka berdua Oke Oke Ketemu lagi sama soldiernya Dan di soldier ini juga Mereka tidak bisa melihat ya Tidak melihatnya guys Gila Serem sih guys Kayak pocong Tunggu 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 Tabur Tunggu Tunggu Sekarang urusan kita sama prajurit ini guys Ketukan pedang ya Sekarang Tentu saja tidak dong guys ya Oke Oke Kalau kita melawan soldier ini Lebih cocok menggunakan Apa Si klop ya Karena efektif banget guys Bunuhnya Cepet Ini makanan nempuk buat klop ini Wow Seperti kita sudah dikepung Berakhir sudah Gila dikepung guys Dari dua arah Dan bukan dikit lagi prajuritnya Banyak lagi Dan Di pertarungan kali ini Kita Kedapatan Apa ya Apa Berhadapan dengan prajurit yang memakai Tameng Tameng ini agak sedikit Menyusahkan ya Dan Sebenarnya gampang sekali Untuk mengalahkannya Dengan cara Menggunakan spell guys ya Spell fire ya Jadi Tamengnya pun Langsung saja ya Beres Dalam sekali Serang Serangan magic ya Nah Nah Kalau kita cuma pakai Ngandalan attack doang Aduh ribet guys Susah sekali gitu Dan ini The Huntsman nya ini adalah Boss nya ya Itu susah banget loh guys Walaupun kita pakai magic pun Masalahnya magic nya juga Habis lagi Jadi untuk bisa menggunakan magic Kita membutuhkan yang namanya Bar ATB ya guys ya Dan MP Jadi dua faktor itu harus terpenuhi guys ya Kalau kalian punya MP Tapi kalian bar ATB nya belum full Satu bar aja minimal Kalian gak bisa pakai magic Dan kalau misalkan kalian punya bar ATB Tapi MP nya 0 Tetap gak bisa pakai magic guys Jadi ada dua faktor yang bisa membuat kita Menggunakan magic guys ya Dan ATB itu pun bisa Healing sendiri ya Tapi kalian harus bersabar gitu Juh Gue sering lupa nih guys Padahal Saat gue main di live ini Gue suka lupa Kalau gue Kehabisan MP gitu Aduh ribet ya Harus pakai MP nih guys Lawan ini Eh Lapa pakai magic guys Nah disini akhirnya gue mau pakai Granat guys Efektif banget ternyata Granatnya Nah pada saat ada ini Dia Celeng Kita langsung pukul guys Jadi Pada saatnya tidak Pertahanan dia Apa Kendor Kita bisa hajar guys Dan akhirnya gue pakai granat terus ya Lumayan ya Granatnya bisa dipakai Dan kalian harus tepat ya guys Harus Harus bener-bener tepat Biar Dia tuh Ambruk guys Kalau enggak Cuma kena damage Biasa doang Ini seperti ini ya guys Kurang tepat ya tuh Jadi cuma kena damage Nah Dan kebetulan pada saat gue serang Ternyata Ternyata musuhnya tuh Kendor guys Pertahanan Kalau kalian bisa Membelakangin musuh ini Pertarungan akan Lebih mudah ya Apa Ini udah kena Stay grip Oke Oke Kita dikepung lagi guys Gila gak habis-habis guys Satu lawan banyak Tunggu Aku kenal dia Wajar ya Masih ada salah satu Soldier yang mengenali Si Claude Ya karena Claude Ini kan mantan Soldier guys Dan ini memang ada Adegan dimana kita kabur Lewat kereta Guys Ini memang ada Adegan ya guys Kiss Claude Won't be joining us After all No need to assume The worst I'm sure he's fine You saw him in action Didn't you Guy's a soldier Goddamn One man army You think he's a keeper On my go You had me worried For a minute Salah ngomong Apa yang kau lakukan Lama sekali Kamu Beri segi Public security Runaround That's why I had to Dari Stasi Stasi Bagus 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 Well Can't argue With result Huh Wait Tunggu Got a question for you all Okay Si Claude bertanya ya Tentang Tentang Makhluk yang tadi Tentang Makhluk yang Tadi Apa Pake robes Came and went like the wind Huh Kira-kira Makhluk yang Invisible Makhluk yang 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 Berhalusinasi Oke Dan bener-bener Tidak ada Adegan Percakapan Seperti ini di PS1 ya guys ya menanyakan tentang makhluk yang kasat mata itu ya dan gue sampai sekarang juga masih bingung guys walaupun gue udah tamatin game PS1 kayaknya gak ada guys kayak makhluk seperti itu tuh gak ada cuman memang di PS1 ada ya karakter dimana tuh musuh itu memakai jubah hitam tapi kalau sampe terbang-terbang kayak tadi kayaknya gak ada deh mungkin di PS4 ini bakal lebih diperjelas ya siapakah yang memakai jubah hitam itu ya dan disini gue bertemu salah satu NPC yang menarik perhatian gue guys karena beautiful guys beautiful guys ini gue akan fokuskan sedikit ke karakter ini, nah ini dia guys yang rumornya katanya ini tuh seperti siapa ya aduh UV ya UV ya tapi kayaknya sih enggak UV kan rambutnya pendek ini rambutnya panjang oke kita coba ngobrol sama si cute Jesse si Oke guys Jesse galau guys Oke guys videonya cukup Sampai disini saja ya Jadi bagi kalian yang suka sama video ini Jangan lupa untuk klik like, subscribe Bantu komen dan share ya Dan di episode ini memang Si Jesse ini merasa bersalah Kenapa? Karena dia yang meracik Atau membuat bomnya itu sendiri Tapi dia gak menyangka Ternyata ledakan itu begitu besar ya Padahal sebenarnya yang membuat ledakan itu besar Sebenarnya adalah si Presiden Sintra itu sendiri ya Jadi oke Untuk kelanjutan, untuk part ketiganya Gue akan bikin secepatnya Jadi bagi kalian yang benar-benar menantikannya Jadi kalian harus Bantu share, bantu like, bantu subscribe ya Oke, see you in the next video Bye-bye Salam Gamers Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.